Sejumlah warga di Dusun Karanggeneng, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman menolak rencana lahan di desanya yang akan digunakan untuk membuangan sampah sementara menggantikan TPA piungan yang ditutup mulai tanggal 23 Juli 2023 lalu. Warga memasang sejumlah spanduk penolakan di pintu masuk lokasi lahan seluas 2,5 hektare yang saat ini digunakan sebagai area perkebunan warga. Akibatnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman membatalkan rencana penggunaan lahan tersebut untuk tempat pembuangan sampah sementara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Epifana Kristiani menghargai penolakan warga karena lokasi tersebut merupakan kawasan wisata. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sedang mencari lokasi baru yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara di Sleman. Bahwa di situ itu kan merupakan tempat wisata, sehingga kan benturannya pasti keras sekali lah. Apalagi wisatanya kan wisata kuliner, paru makan, lafatur, lafatur banyak mobil wira-wiri. Nah nanti kalau ke truk sampah kan saya memang salah. Oleh karena itu ya saya maklum, sudah saya menghargai. Artinya saya ya tidak bisa marah. Itu hak setiap orang. Dan rata-rata sebagian besar, bukan rata-rata, tapi sebagian besar menurutnya ya kami hargai. Oleh karena itu ya kami berupaya bagaimana ini tempat lain. Sementara itu, Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 memerintahkan agar Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta mulai dapat mengelola sampahnya secara desentralisasi. Khusus untuk Kabupaten Sleman, Sultan memerintahkan agar menggunakan sebuah kawasan di Taman Martani Kalasan sebagai tempat pembuangan sampah. Kawasan Karanggeneng-Cangkringan yang tadinya direncanakan akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara resmi dibatalkan. Sekretaris Daerah D.I.E. Beni Suharsono menjamin tidak akan ada resistensi warga di Taman Martani Kalasan seperti yang terjadi di Cangkringan. Kalasan kan sudah dibangun, Mas. Sudah dibangun. Jadi betul-betul nggak ada resistensi dari warga, Pak? Pengertian tidak ada resistensi ini dengan dibangunnya itu. Tentu konstruksi ketika membangun akan menjadi tempat pembuangan sampah yang harus dilakukan. Kalau Cangkringan kan kemarin ide gagasan ke Cangkringan. Kalau Cangkringan saya kira di sana kan pusat tersapaan dan seperti makanya banyak, Pak. Singapakunur juga tidak ingin mengarahkan ke Cangkringan sana. Makanya beliau memberitakan Taman Martani. Pemdada I.I.E. akan melakukan evaluasi rutin atas kebijakan desentralisasi sampah ini. Jika memungkinkan, kawasan Taman Martani akan terus digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah khusus untuk Kabupaten Sleman. Hal ini diikuti dengan syarat sampah-sampah harus dipilah antara sampah organik dan anorganik di level kelurahan. Perlu dilihat apakah kebijakan ini akan berjalan mengingat krisis sampah di D.I.E. terutama Kabupaten Sleman yang menjadi penyuklai sampah terbesar di TPA Piyungan dapat diatasi dalam waktu yang sedemikian singkat. Wahyu Juniawan, Daerah Istimewa Yogyakarta.